Hai guys kembali lagi bersama saya dan kali ini aku akan nge-review shampoo lagi setelah penggunaan lebih dari satu bulan lagi ya guys ini lagi-lagi Yang ini tuh menarik banget karena ternyata kemarin tuh pas aku kayak sempet nge-upload Banyak yang nyadarin gitu loh oh my god akhirnya Tasha nyobain Kundal can't wait for the review gitu ternyata nih kayaknya Kundal ini tuh lumayan famous gitu dan ternyata dia juga emang number one di Korea Itu yang pertama kali aku kayak bikin aku jadi kayak tertarik banget untuk mencoba dan mereview rangkaian yang ada dari Kundal Ternyata YouTube-nya BTS juga salah satu produk favoritnya tuh lilinnya ya dari merek Kundal jadi kayaknya ini well-known brand dari Korea gitu Tapi sebenernya yang paling penting adalah performanya apakah bagus atau tidak di rambut aku dan pastinya kalau udah masuk ke YouTube berarti sebenernya ini udah lulus sensor gitu Jadi kalian nggak usah khawatir menurut aku produk-produknya bagus di rambut aku nih yang kering gitu karena memang dia juga ingredients itu yang nggak pake sel es Dia juga nggak ada paraben dan nggak ada petaleknya jadi memang cenderung nggak bikin kulit kepala tuh teriritasi dan nggak jadi lebih kering gitu loh rambutnya Itu yang menyebabkan kenapa cocok dan emang tipe-tipe shampoo yang bikin rambut tuh jadi lebih lemes tapi nggak lepek juga sih Jadi kayak lemesnya tuh lemes seger gitu loh tipe shampoo-nya Terus yang uniknya itu dia ada beberapa macam wangi disini yang paling aku suka sih memang yang cherry blossom ya wanginya Tapi kayaknya yang bakalan jadi favorit banyak orang itu yang wangi baby powder Iya nggak sih banyak banget orang yang suka wangi baby powder Kalau aku pribadi aku emang kurang suka wangi kayak baby-baby gitu Dan ada juga satu lagi nih wangi white mask menurut aku nih juga pasti bakalan banyak yang suka Tapi kalau aku aku lebih suka yang cherry blossom jadi yang rutin aku pake itu yang ini yang cherry blossom hair treatmentnya dan juga shampoo-nya ya Disini tuh wanginya beda-beda tapi sebenernya ingredientsnya tuh ada honey sama macadamia Jadi memang kayaknya fokusnya tuh untuk nourishing gitu loh nourishing dan bikin rambut tuh jadi lebih terlihat healthy and shiny gitu ya Dan emang itu yang aku rasakan juga after shower-nya itu after keramasnya sama sekali nggak kerasa keset Dan biasanya tuh rambut aku tuh kalau misalnya shampoo nggak cocok tuh kusut gitu kan Nah kalau ini tuh nggak sama sekali nggak kusut Hair treatmentnya itu paling menarik sih menurut aku Hair treatmentnya itu aku makanya dikit banget tapi dia bisa bener-bener langsung ngelurusin Bukan ngelurusin ya kayak misah-misahin rambut aku semuanya gitu loh kalau keramas Padahal rambut aku tuh kan asli keriting banget ya Jadi sebenernya butuh lumayan banyak menggunakan hair treatment atau conditioner gitu Tapi aku perhatiin setiap pake ini tuh nggak usah banyak-banyak langsung bisa kepisah semua Berarti emang lemes banget bikin lemes banget rambut yang kayak kusut gitu loh menurut aku Jadi kalau kalian rambutnya kering, bercabang, kusut, kurang bouncy, kurang sehat Kayaknya kalian bakalan cocok juga pake rangkaian dari Kundal ini Terus selain dia ada hair treatment dan juga shampoo Ada satu lagi produk yang menurut aku worth to try juga Ini tuh ada hair essential oil-nya Ini serumnya, lihat deh kayak nggak dipake sama sekali Padahal ini tuh sebenernya dipake karena makainya nggak usah banyak-banyak ya Terus yang ini wanginya tuh wangi pink grapefruit guys Ini juga enak banget dan ini hasil rambut aku Kalau lagi menggunakan tiga-tiganya rangkaiannya Kayak keliatan healthy, shiny, and bouncy gitu ya Pokoknya aku sih overall sangat cocok dengan rangkaian ini Dan sama sekali nggak memicu kayak adanya ketombe Atau kulit kepala aku jadi gatel-gatel gitu kan Dari semua rangkaiannya Kundal Nah terus ini tuh shampoo, ini tuh 500ml Tapi harganya masih di 100 ribuan Jadi menurut aku kayak super duper terjangkau banget Mungkin ini juga yang bikin dia tuh jadi Korean number one shampoo Karena pasti reachable ke banyak orang gitu kan Terus ini juga menurut aku serumnya ukuran segini tuh bakalan lama banget abisnya Dan harganya juga cuma sekitaran 100 ribuan gitu Aku pribadi juga cocok sama serumnya Karena nggak yang terlalu bikin lepek Tapi masih berimpak gitu loh di rambut aku yang nembang dan kering tuh keliatan impactnya Kalau misalnya dipakein Iya ini sama nih Jadi kondisi shampoo dan hair treatmentnya itu sama-sama harganya 100 ribuan aja Menurut aku kalau misalnya kalian kayak aduh galau nih mau coba yang mana dulu Menurut aku kalian bisa banget cobain si hair treatmentnya dulu Atau ultra serumnya ini Karena akan kerasa banget si impactnya di kalian Ini yang dua-duanya aku kasih 5 star dan highly recommended banget Tapi mereka juga launch produk baru nih guys Jadi pertama dia ada produk barunya ini headspace scalp care Jadi dia kayak buat kulit kepala Buat kalian yang kayak sering gatel kulit kepalanya yang ketombean gitu Kalian bisa pake ini Dan disini tuh ada kafein dan pinus densiflora Perawatan kulit kepala ya Terus abis itu ada beberapa varian shampoo yang akan baru launching juga Dan ada yang mau launchingnya nanti bulan November Yang bulan November tuh hair loss relief shampoo Dan wanginya ada yang wangi white mask yang tadi aku bilang Kayak pasti bakalan banyak yang suka Udah aku yakin banget kalian akan pengen rambut kalian baunya kayak gini Bawa rambutnya ayang sih jujur Bawa bayi Terus abis itu ini ada juga yang tea tree and macadamia Kalau yang ini tuh buat cleansing ya Jadi yang rambutnya sering lepek Yang sering berminyak kalian bisa pake yang ini Atau yang ini yang cool and clear Yang cool and clear ini Dia tuh kayak ada efek dinginnya gitu loh guys Cocoknya buat Ini juga wanginya wangi-wangi aquaminti gitu Nama bener ya Sesuai dengan namanya ini aquaminti Ini untuk apa namanya Sama sih Sama-sama untuk deep cleansing Kalau yang ini tapi kayak ada efek yang Pasinya lebih refreshing gitu Jadi kalau kalian suka yang Kalau abis keramas tuh kerasa seger Ini akan ada efek dinginnya gitu Atau yang ini yang efeknya lebih ke arah Cleansing aja gitu ya Dan ngebersihin kulit kepala kalian Oke aku mau keramas dulu Ini lagi menjadi cool and favorite aku Shampoo dan kondisionalnya Kundal Aku udah pake satu bulanan ini Tapi yang paling lucu kan Lami cherry blossom Jadi kalian harus lihat ya Karena aku kan jarang sisiran Jadi kayak kusut gitu kan Dan rambut aku tuh aslinya kan keriting Tapi kalau misalnya Pake shampoo ini tuh Nggak bikin kusut gitu loh Biasanya orang tuh Misalkan ya Rambut keriting Terus misalnya kalian keramas Nanti biasanya tuh pas Abis keramasnya Kalau pake shampoo yang bikin kering Itu jadi kayak Gitu kayak gini nih Kayak keset gitu kan Nah kalau ini tuh nggak Ini bakal tetap lembut Ini kita akan kasih lihat Sampai jumpa Menurutnya nih Treatmentnya magical menurut gue Karena rambut aku tebal, panjang, dan keriting Aku kalau pake kondisional tuh banyak Tapi nggak semua kondisional tuh bisa Kayak langsung bikin kusutnya tuh kayak Tersisir dengan indah Tuh liat Ngerti kan? Tuh liat Kusut Langsung ngasih Langsung ngambut Paham kan? Nih liat lagi ya Ini yang sebelah sini kan masih kusut Tuh Terus Tinggal aku lewatin pake ini Tuh Jarang nih aku nemu yang kayak gini Soalnya dia bukan tipe Apa? Bukan tipe yang berat juga gitu Nanti nggak sih? Teksturnya tuh masih ringan Jadi yang bikin lepek Karena yang udah bikin lembut Dan wanginya enak banget sih Jujur yang mencari belasang ini Makanya dia nomor 1 di Korea Lo tau kan lembut orang Korea bagus-bagus? Tuh liat deh Langsung hilang Iya alis banget Alis banget Dan alhamdulillahnya dari sekian banyak poin plus ini Dia juga nggak bikin ketombean Karena banyak sebenernya Conditioner, shampoo gitu yang Di rambutnya tuh bagus Cuman bikin ketombean Nanti nggak sih? Walaupun rambutnya jadi aus Nanti jadi ketombean Aku ini tuh nggak Gue kayak abis di treatment keratin di Korea tuh Nanti kan Tapi ini liat dulu Liat dulu kalo dijelas Wow Kadang aku nggak kayak Ditunggu 5 menit dulu Atau 3 menit dulu gitu Nggak Cuman yaudah kayak tadi aja langsung jelas Dia bisa tiap hari nggak ga? Bisa loh Nih apa kan ya? Nggak ada kayak paraben Yang bikin kering-kering mambut gitu Nggak ada SL nya juga nggak ada kan? Sebenernya paraben tuh juga Bukan sesuatu yang berbahaya gitu sih Cuman banyak Beberapa orang tuh ada lah ya 0,1% Yang merasa dirinya tuh Sensitis sama paraben Walaupun penelitiannya juga Aku nggak tau sih ada Atau nggak Selalu masih bepom Ini tuh Tapi yang penting disini tuh Sulfatnya sih Sulfat kering gitu Nah yang bikin kering tuh Sulfat? Sulfat Kemas Ini aku belum sisiran sama sekali Tapi rambut aku tuh kayak Langsung ngemes Nggak kusut Itu sih yang paling pentingnya Dia nggak kusut Dan keliatannya kayak Shiny-nya gitu Nggak kusut sama sekali Enak banget Dan dia juga ada ini nih Si serumnya Aku kalo makanya bener-bener nggak banyak-banyak Makanya ini udah sering dipake pun kayak nggak Kayak belum dipake sama sekali Hmm Lihat ini parah sih Si pengeret terus Naminya Tipe aku banget Belum pake sisir loh Oh Kita liat ya Seberapa banyak yang lontok Bikit banget lah Itungannya Buat sisir secara paksa Abis keramas Pake jari Katanya nggak? Segini doang Cekak banget sih aku emang pake ini Pake kundal Dan menurut aku segitu udah cukup reviewnya Tentang kundal Dan menurut aku ini menarik produk-produknya Memang worth to buy dan worth to try Siapa disini yang udah coba juga Kalian bisa komen di bawah Atau kalo kalian mau aku cobain produk kundal yang lainnya Mungkin yang baru launching Kalian juga bisa komen di bawah Kalo kalian nggak cocok Kalo kalian cocok kalian juga bisa komen di bawah Jadi banyak feedback yang bisa kita baca bersama-sama Oke? Mari kita tutup videonya Bye bye semuanya